Hai jumpa dan jumpa lagi guys di Genjika dan merubah lingga dan langsung saja untuk edisi kali ini kita akan bahas bahan bonsai lagi untuk edisi kali ini kita akan membahas bahan bonsai jenis waru merah dan nanti kita akan memperlihatkan hasil programannya rekan kita waru merah pelintir ekstrim bagaimana langkah tip dan perawatannya nanti kita akan tanyanya sedikit berbagi ilmu dan informasinya bersama rakan kita tidak lain tidak bukan adalah Om Eko bahkan kita juga ini inilah dia sosoknya guys tuh ternyata ganteng juga ya orangnya ya Oke ini Om Eko kebetulan kita lagi mampir-mampir di lapaknya Om Eko dan kita tadi melihat ada salah satu koleksinya yang mencuri pandangan kita alias minta untuk di kontainin yaitu adalah waru merah karena apa dari segi tampilannya ada agak sedikit lumayan unik dibandingkan bahan-bahan yang lain maka dari itu kita akan fokuskan untuk waru merah itu sendiri itu boleh di kontainin Om Eko boleh 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 dan nanti sedikit berbagi informasi dan ilmunya untuk rekan-rekan sahabat bonsai di luar sana pengen-pengen dan belajar bahan bonsai terkhususnya waru merah siap langsung saja kita perhatikan bahan yang akan kita eksekusi alias kita review ini dia guys tuh cuma seperti ini mas bro tuh ini bahan ya baru merah ini dulu juga saya beli dari lapaknya Bos Jonathan ya Genji Garden dulu sebesar rokok sebesar rokok guys dulunya ini hasil setek batang batang dan pertama saya liukan segini dulu sampai sini sampai mana sampai sini liukan Alhamdulillah patah Mas Bro Oh patah pecah akhirnya saya ikut aja pakai plastik es apa sih yang penting tertutup dan Alhamdulillah masih bisa survive akan diselamatkan ya terus tahap kedua nya disini saya taruh lagi karena udah besar ini pecah juga pecah juga ternyata guys ah pecah tapi ya sudahlah apa jadinya saja ya ya entah seperti ini jadinya seperti apa ya kita lihat nanti kedepannya seperti apa ya kalau dilihat idenya sih mengacu pada gaya semi bunjin ya dibilang bunjin juga tapi ini enggak terlalu tinggi ya ya apa jadinya saja lah ya untuk apa ya drama alamnya ini adalah pokon yang ceritanya diterpak angin ribut atau drama alam Oh begitu ya ya kena angin kena angin dia bertahan-bertahan sampai meliup seperti ini ceritanya seperti itu Om itulah tadi sedikit konsep dari Om Eko sendiri dibikin gaya seperti natural alam tertiup kayak melintir tertiup angin atau apa ini kurang paham yang jelas ini dibikin bertahan lainnya survive dia balini serta ditempa oleh kerasnya alam ceritanya seperti itu ya monggo kalau para suhu para master punya pendapat lain silahkan aduh mekanik di kolom komentar betul dan untuk dari segi perakarannya juga ini terlihatannya di program juga ya Om Eko ini belum 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 ini ada pecahan-pecahannya sih ini niatnya sih cuma untuk mem bikin ngepen aja dulu ini memang akhirnya saya aku jelek jelek lebih di domen sini cuma kalau dari dari titik tumbuh yang udah benar ya betul barang liuk ini akarnya dominan di sini ya dia bertahan gitu bertahan ngerup di sini tuh karena tertiup angin dari sana ceritanya ceritanya konsepnya miring kesini dan melintir dan langsung ketika seolah-olah tertiup angin kesini ini ya ini begitu ya Om ceritanya ceritanya gitu ini kan hanya sekedar ilustrasi ilustrasi alias keinginan tapi kenyataannya nanti kedepannya pun kita nggak nggak tahu jadi apa yang penting tetap selalu memproses begitu nih guys kayaknya masih proses masih panjang Om Jonatan masih panjang belum ada pecah-pecah untuk percabangan ya niatnya sih biar agak narik gede sedikit lagi lah Oke dan untuk pada dasarnya untuk warung merah sendiri ini tergolong tanaman super-super mudah untuk dikembang biakan atau dihidupkan dan juga untuk perawatannya kita pun sudah sering bahas dan untuk para sahabat ponsel yang di luar sana yang kelewatan video kami dan kita akan sedikit menjelaskan ciri-ciri warung merah untuk warung merah sendiri dikatakan warung merah otomatis daunnya berwarna merah guys kayak gini kayak gini juga tapi nggak semua merah ada yang hijau tapi hijau tua cenderung ke merah-merahan karena faktor cuaca ini lagi ekstrim jadi nggak merahnya nggak terlalu meronak tuh tapi ini yang jelas ini positif warung merah tuh tuh eh sebenarnya ada satu trik lagi biar nanti daunnya bisa kelihatan merah seutuhnya Om Jonatan gimana itu sedikit berbagi informasinya semoga bermanfaat nih ya Om Jonatan langsung aja tawar pakai yang merah-merah kipas-kipasin oh maksudnya dibeli aduh ini didengarkan serius-serius malah ini semangat warungnya juga akan beradaptasi langsung merah dengan sendirinya itu itu supaya terlihat lebih merah merona berarti dengan cara sederhana sekali dibeli nanti diganti lembaran merah gitu betul kipas-kipasin waduh ini salah orang guys ditanya serius harapannya ini serius-serius omeko ini untuk berbagi informasinya ini jangan bercanda ini ini konten serius nih Oh siap ini memahas seputar warung merah ini bagaimana cara perawatan penanaman penanganan dan pembentukannya supaya nantinya kedepannya bisa menjadi suatu bonsai yang indah di kemudian lagi gimana tip-tipnya dan betulnya ini memang yang ini kurang perawatan sih kurang perawatan emang disini kan rumputnya masih sekali ya teman-teman ya jadi tanah juga tidak begitu poros kalau ini tanahnya lebih poros otomatis pertumbuhnya bagus ya tanahnya tanah bekas sawah istilahnya apa sih ya gelapet gitu terus kalau diolah lagi mungkin progresnya lebih cepat ya karena memang ya tua-tua apa ya tua-tua di alam seperti ini ya ya karena enggak rumat banyak juga jadi ya sudah ya pada dasarnya ini sebenarnya bisa dikategorikan bahan bonsai tergolong lumayan prospek tapi tergantung pula nanti penanganan yang punya sendiri mau merawat lebih ekstra atau gimana karena ini sebenarnya untuk dari segi perawatannya pun sangat mudah ini cuma tinggal nanti dicabut dan didaur ulang atau nanti diganti media pun udah kembali subur sekali tapi pada dasarnya ini juga masih lebih subur tapi kalau mau lebih subur lagi cabut diganti media dikasih pupuk untuk media sendiri untuk ini sebenarnya bebas tapi kalau mau bisa menggunakan yang sangat sederhana yang gembur gembur contoh kalau kalau punya dikasih sekam mentah kokopit tanah digemburin dan sering siram-siram pula apalagi kalau ditambah pupuk kandang atau kohe alias kotoran hewan dijamin lebih maksimal dari segi pertumbuhan semua jenis tanaman guys termasuk ini warung merah bukan begitu Om yep betul sekali itu Oke ini ada tambahan informasi lagi atau kita sudah kan ini untuk edisi kali ini ya nanti tunggu hasilnya saja tunggu hasilnya mungkin bisa dibikin apa lanjutan kontennya Oh lanjutkan sekitar tiga bulan atau empat bulan kedepan ya kita lihat perkembangan dari ini ada perubahan atau masih begini saja atau bahkan mati kita pun enggak tahu nanti kita empat tiga empat bulan lagi kita konten ini lagi warung merah salah satu koleknya Om Eko ini salah satu penghobi bonsai yang lumayanlah ini berpengalaman karena ini lapaknya banyak sekali bahan bosnya disini dan disini ini tambah informasi dijual lah Tom buat koleksi sendiri bahan segini banyak ini nih kalau udah bosan saya jual Oh kalau udah bosan dijual ya sementara belum ya kalau ada yang cocok lah Oh kalau ada yang cocok dijual Oke jadi untuk para sahabat bonsai di luar sana ini kalau mau-mau pilih-pilih bahan bosnya disini juga ada ini Om Eko apa ada jadi sebutkan ini ya banyak sih rata-rata anting putri sancang terus gimang-gimang yang domenang itu ya lainnya pertapertu dikit-dikit langka kayak blackpin pusu batu sinensis aku masih banyak dan lain-lain pokoknya guys tapi pada dasarnya Om Eko ini lumayan murah meriah kalau borong-borong guys jadi nanti kalau mau borong-borong bahan bosnya di lapaknya Om Eko boleh dan dilapaknya Genjiga dan Purbalingga juga jauh lebih boleh nanti bisa langsung masuk ke WA kami 0895 0217 9677 COD selalu aktif guys siap kirim ke berbagai kota aman dan amanah Oke Oke guys kiranya cukup sekian dulu video kali ini kita bahas-bahas bersama akan kita Om Eko seputar waru merah pelintir ekstrim dari segede apa dulu ya segini nih Oh segede segini hasil stekwatang los pucuk ambil pula dari Genjiga dan Purbalingga dan sekarang usia udah sekitar apa ya satu tahun ya Oh hampir dua tahun kayaknya satu tahun lebih intinya guys menghasilkan karakter kayak gini dan untuk waru merah sendiri jangan takutlah untuk memproses karena ini walaupun tadi Om Eko sendiri udah bilang patah tapi terbukti masih bisa survive alias hidup kembali guys karena yang penting masih ada serat-serat yang menempel itu pasti hidup guys karena untuk baru sendiri itu sangatlah mudah bukan begitu Om Eko Oke terima kasih untuk para sponsor yang sudah menyaksikan video kali ini dari awal sampai akhir semoga berkah dan bermanfaat dan nanti jangan lupa bantu channel YouTube kami Genjiga dan Purbalingga caranya gimana Om Eko langsung aja pencet tombol subscribe-nya silahkan bagi yang merasa bermanfaat bermanfaat share juga ke teman-teman yang lain enggak jangan lupa mampir juga ke channelnya Om Oh youtuber juga guys silahkan dibawa lama udah lama konten boleh boleh ikut promo ini sekaligus youtuber juga ini guys apa nama channelnya Om Om Eko brewok Om Eko brewok ya silahkan masuk ke channelnya Om Eko brewok Anu spesialis bonsai juga guys Oke begitu saja dan akhir kata seperti bahasa salam satu opi salam bonsiemanya dan salam dari kami Genjiga dan Purbalingga dong Purbalingga dan salam dari kami Genjiga dan salam dari kami Genjiga dan kemudian 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 terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton